Pada suatu hari, seorang yang bijak meminta kepada seorang tukang emas yang sudah tua untuk membuat cincin dan menuliskan sesuatu di dalamnya. Sang bijak berpesan, tuliskanlah sesuatu yang bisa disimpulkan dari seluruh pengalaman dan perjalanan hidupmu, supaya bisa menjadi pelajaran bagi hidupku. Berbulan-bulan, si tukang emas yang tua pembuat cincin itu merenung kalimat apa yang patut diukir di cincin emas yang kecil itu. Akhirnya, si tukang emas mengukir sepotong kalimat dan menyerahkan cincinnya pada sang bijak. Dengan tersenyum, sang bijak membaca tulisan kecil di cincin itu. Bunyinya, yang ini pun akan berlalu. Awalnya, sang bijak tidak terlalu paham dengan tulisan itu. Tapi suatu ketika, tak kala menghadapi persoalan hidup yang pelik, tak sengaja ia membaca tulisan di cincin itu. Yang ini pun akan berlalu. Lalu, ia pun menjadi lebih tenang. Dan tak kala ia sedang bersenang-senang, ia pun tak sengaja membaca tulisan di cincin itu. Yang ini pun akan berlalu. Lantas, ia menjadi rendah hati kembali. Ketika kita mempunyai masalah besar, ataupun sedang dalam kondisi terlalu gembira, Ingatlah kalimat, yang ini pun akan berlalu. Tidak ada satupun di dunia ini yang abadi. Jadi, ketika kita punya masalah, jalanilah dan janganlah terlalu bersedih. Demikian juga, tak kala kita sedang senang, nikmatilah dan syukuri. Jangan lupa diri. Ingatlah, apapun yang kita hadapi saat ini, semuanya akan berlalu. Untuk itu, tetaplah sejuk di tempat yang panas, Tetaplah manis di tempat yang begitu pahit, Tetaplah merasa kecil meskipun telah menjadi besar, Dan tetaplah tenang di tengah badai yang paling hebat. Semua yang ada di dunia ini, tak ada yang abadi. Kecuali ketidakabadian itu sendiri. Selamat menikmati hari yang indah ini. Yang ini pun akan berlalu.